itu cuma bawa maulid sumtudurar dan duit 20.000 ke Jakarta bawa maulid sumtudurar dan 20.000 dan saya niat kepada Allah ya Allah berkahnya kitab yang saya bawa yaitu al-maulid Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi biar di duit beranak Oh Allah biar berkah bukan cuman duit yang beranak tapi kebaikannya juga beranak Allah mazali Allah Muhammad walaupun saya tidak berangkat ke Hal Turamut Habib Umar tahun 2001 datang ke majelis Nurul Mustafa itu udah udah Nurul Mustafa Ulam pada saat itu majelis masih saya namakan Al-Irfan majelis ta'lim Al-Irfan cuman Al-Irfan itu tidak tersohor ya tidak sepertiin majelis Nurul Mustafa Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa YouTube channel Havi Abdullah bin Ja'far Segap kembali kita bertemu di Habab Podcast Insya Allah ngobrol sesaat semoga bermanfaat Hari ini adalah edisi paling spesial karena kita bersama guru kita tercinta merobbi arwahana Waadzadana Al-Habib Hasan bin Ja'far Segap pimpinan majelis Nurul Mustafa Alhamdulillah Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillah bagaimana pekerjaan situasi kondisi antum juga Alhamdulillah semuanya sehat Ini biasa kita ngobrol tapi di posisi begini kadang-kadang ada nervous juga Habib Iya Tapi sehat Bebe Alhamdulillah Ini jamaah semuanya mau tanya Banyak yang nonton Bip sama Habib Hasan sama Habib Hasan Alhamdulillah hari ini walaupun Antum kesibukannya luar biasa Tadi malam ada acara tapi Alhamdulillah bisa sempetin ke Habab Podcast Pastinya semuanya mau nanya nih Bebe Antum Awal pertama kali Antum Da'wah Itu Tuhan berapa Bebe Ini yang tanya Habib Abdullah apa Jawa? Ini Jawa 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 Kalau anak Kalau yang tanya Habib Abdullah Itu sudah semua ada di Habib Abdullah Iya Ini Jawa deh Jadi ini kalau yang tanya Jawa Da'wah itu sebetulnya dari kecil sudah da'wah ya Habib Abdullah Betul gak kita? Benar Bebe Kita sudah da'wah dari kecil Diajarkan bagaimana sholat berjamaah Bagaimana diajarkan untuk kita itu bisa baca Qur'an Diajarkan untuk kita itu selalu berbuat baik Itu juga da'wah daripada kita punya keluarga Tapi semua itu kembali kepada didikan Didikan Dari didikan itulah timbul hasrat keinginan da'wah Nah karena Antum jawabnya dari tahun berapa Tahun berapa da'wah berkecimpung dalam da'wah Da'wah itu setelah saya belajar di Pompes Darul Hadis Al-Fakihya Malang Zamannya gue? Ya zamannya Dimana setelah itu saya pun bersama-sama dengan kawan-kawan silaturahmi kepada para habaib yang pada saat itu masih hidup Seperti Habib Umar bin Hud Al-Atas Habib Abdul Rahman bin Ahmad As-Segab atau Sayyidil Walid yang dibilang daripada sesepuh yang berada di Jakarta pada saat itu Al-Habib Abdullah Yusuf Syami Al-Atas Al-Habib Der Rahman bin Syekh Al-Atas Sekarang masih hidup beliau dan paling tua kalau gak salah Tua di Jakarta Al-Habib Muhammad Bagir Al-Atas Ayah daripada Habib Hud Banyak pada saat itu para habaib yang masih sepuh Dan juga kiai-kiai Alhamdulillah saya sempat juga menzamani kiai Abdullah Syafi'i Walaupun tidak belajar dengan beliau Oh menzamani Menzamani Karena beliau adalah salah satu idola daripada ahli Betawi Dan menzamani kiai Syafi'i Azami Belajar? Kalau belajar tidak Cuma pernah sowan Sowan Iya sowan Duduk di majelis beliau Ma'alim Syafi'i Azami Ma'alim Syafi'i Azami Juga pernah duduk di majelis daripada kiai Haji Yang di mana tuh? Bekasi Oh Nur Kiai Nur Ali Kiai Nur Ali Banyak lagi para kiai-kiai sepuh yang pada saat itu Saya hadir di majelis-majelis beliau Bersama para habaib kawan-kawan saya Maupun guru-guru saya maupun orang-orang tua saya Yang pada saat itu memang Alhamdulillah Kita orang ini berada di lingkungan para habaib Di Keramat Empang Bogor Di Keramat Empang Bogor maupun di Jakarta Maupun di Jakarta Maupun di Jakarta Dan Alhamdulillah Timbullah dari Pergaulan Yang baik Yaitu Kepada para alim ulama Kepada para ustad Pada kiai Timbul Rasa ingin Mengikuti Mengikuti mereka Dari situlah Hasrat berda'wah itu ada Tahun berapa tapi? Da'wah Sebetulnya Yang tadi saya bilang Dari kecil kita sudah berda'wah Tapi kalau yang ditanya da'wah Majelis Nah ini kan yang ditanya mak Da'wah Tapi kalau da'wah majelis Da'wah majelis itu Sebetulnya dari tahun 1995 Sudah saya berda'wah di Bogor Oh di Bogor Itu udah Nurul Mustafa? Udah Belum 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 Karena memang Alhamdulillah Abdullah juga tahu Kita itu di Bogor Empang itu Bukan sekali dua kali Nerima tamu Betul Alhamdulillah Tamu-tamu kakek kita ini Sudah banyak Ya Sambil Beliau Silaturahmi Dan Biasanya Kita Atau Habib Abdullah Yang antarkan ziarah mereka Disitu Kesempatan saya Untuk belajar da'wah Kadang-kadang Para kiai-kiai Para ustad-ustad Itu datang bertanya Kepada ayah Anda saya Abah saya Habib Ja'far Dan saya kadang-kadang Mendengarkan bagaimana Cara Menyampaikan da'wah itu Nah Selepas kita orang Menuntut ilmu Baru saya Memberanikan diri Untuk Mengumpulkan Orang Ya Tidak banyak lah Sepuluh Lima belas orang Benar gak Habib Abdullah Ya Tidak lain Yang saya pikir Bagaimana Mengubah Anak muda ini Agar Bisa Meneruskan Estapet Perjalanan Kakek moyang mereka Khususnya Dalam bidang Agama Itu tamu-tamu Yang datang ke Bogor Siapa aja Di antaranya Alhamdulillah Yang saya alami Yang saya alami Dan saya Alhamdulillah Allah Salaam Muhammad Sempat Berjumpa Pada saat itu Yang saya ingat Habib Muhammad Al-Haddar Al-Habib Abdul Gadir Bin Ahmad Al-Haddar Itu Kalau tidak salah Mertuanya Daripada Habib Umar Bin Hafib Habib Umarnya Habib Umar terlalu Cerita satu-satu dulu Oke siap Habib Abdullah Pengennya Lengkap Sohibu lengkap Jadi Habib Abdul Gadir Bin Ahmad Al-Haddar pun Beliau Pernah datang Ke keramat Empang Alhamdulillah Pada saat itu Semua Cucu-cucu Habib Abdullah Bin Mohsin Dari yang laki Maupun perempuan Pun hadir Dan pada saat itu Kali Kesempatan Diizinkan Oleh Habib Hussein Bin Abdullah Bin Mohsin Untuk saya bisa Baca Gosidah Pada saat itu Dan Alhamdulillah Sempat Bawa Kursi Beliau Maksudnya Beliau pakai Kursi roda Dan Dari Tempat Makan-makan Ke kamar Habib Abdullah Bin Mohsin Saya sempat Dorong itu Dan juga Al-Habib Banyak Kalau gak salah Para Habaib-habaib Di luar Indonesia Tapi yang saya ingat Pada saat itu Beliau berdua Yang Masya Allah Habib Yang sering Datang Datang Tapi kalau gak salah Habib Abdullah juga Pernah berjumpa Dengan guru saya Ya Habib Abdullah Belfagi Habib Abdullah Belfagi Dikala beliau Datang Pulang sekolah Kelas 2 SD Kalau gak salah Terus Habib Abdullah Belfagi Dengan Habib Hussein Itu baru turun Ke bawah Mau ziarah Dipegang Kepalanya Pas di rumah Ngeliat Oh ini Yang tadi Alhamdulillah Bahwa kita ini Di Bogor Bisa Banyak Ketemu Salah Karena pada saat itu Saya belum Pesantren Belum Banyak Tahu Paham Ilmu Agama Jadi Banyak Para Ulama Habaib Yang datang Dari negeri Hathromut Yang Saya belum Faham Nama-namanya Tapi Waktu di foto Saya lihat Wah ini Saya berjumpa Dengan beliau Tapi Dapat Alhamdulillah Ilmu Yang diberikan Kepada beliau Itu Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi Ucapkan Di dalam Syirnya Abi Bakrin Ahad tulkas Minum doa Dapat Wala hadli Bihir asra Jadi Itu terjadi Pada Keperibadian Keluarga kita Termasuk Habib Abdullah Jadi kalau Kalau ada Habaib Habaib Itu jidah Kita bilang Ambil nih Minum Berkahnya Jadi Hal yang Diucapkan Habib Ali Ini nyata Hadirin Abi Bakrin Ahad tulkas Walahad tulkas Bihir asrar Jadi itu Asrar Ataupun Keberkahan Daripada Awliya itu Selain Kita belajar Ilmu Bekas Makan beliau Bekas Minum beliau Itu yang Menjadikan Terbukanya Semua urusan Kita Luar biasa Itu keberkahan Itu saya Tidak tahu Sebetulnya Habib Abdullah Nenek kita Syarifah Hababah Mariam Minum Yang penting Berkah Ini bekasnya Habib Abdul Gadir Ini bekasnya Habib Abdullah Syami Belum paham Siapa Mariam Kita gak tahu Maksudnya apa Ternyata Habib Ali Udah ucapin Disitu Bahwa Habib Ali Dapat putuh Dapat keberkahan Daripada Ilmu beliau Bisa mengarang Sumtudurur Dan murid-muridnya Menjadi ulama Salahin Itu dikarenakan Keberkahan Daripada Meminum Air Bekas Burunya Terus segitu Habib Ali Yang ucap Banyak lagi Dari habaib-habaib Yang lain Dan itu Alhamdulillah Kita orang Semua Merasakan Banyaknya Habaib yang datang Ke keramat empang Daripada Keberkahan Berkahan Beliau Kita dapetin Itu Mulai-mulai Ada nuru Mustapak Tahun 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 95 Ya Dari mulai Tahun 95 Itu Memang Alhamdulillah Kita sudah Ngajar Daerah Bogor Daerah Bantarjati Daerah Tegal Mangga Gace Beduk Dan lain-lain Kalian Orang-orangnya Ada ingat Ada kagak Kan Tapi Habib Abdullah Ini adalah sebagai saksi Jadi saya bukan Ngomong Asal padu Kalau kata orang Sunda Asal-asal aja Tapi Habib Abdullah Adalah saksi hidup Yang perjalanan saya Pada saat itu Memang Dari Muda Khususnya Sudah Mencontohkan Bagaimana Adik-adik Keluarga ini Untuk Bisa mengikuti Jejak Habib Abdullah Bin Masin Lapas Jadi sedikit Kasih tau nih Kepada jamaah Dulu Habib Hasan itu Dakwahnya Bukan sejak itu Dari Sekolah SD Kelas Empat Kan satu kelas Satu sekolah nih Habib Hasan kelas Enam Saya kelas Empat SD Itu kalau saya Minta duit Kalau istirahat itu Saya ke Kelasnya Habib Hasan Apa yang terjadi Habib Hasan itu Lagi duduk Dan semua teman-temannya Itu kumpul Kumpul Kemudian Habib Hasan Lagi dakwah Itu dari SD Jadi itu Yang anak-anak sampai sekarang Habib Hasan itu Dari awal Sudah memang mungkin Dapat asrar-asrar Sehingga orang Tunggu dengerin Dimana ada Habib Hasan Pasti disuruh Banyak orang Itu pasti Itu dari kelas 2 Anak nungguin Anak cuma minta WIT Ini gitu Tunggu dulu Tunggu beres Dari kasih duit Habib Hasan Itu dulu Masih gak tuh ya Di SD Mpang 2 Terus Nurut Mustafa Itu kapan Mulai-mulai Nah Majelis Nur Mustafa Itu belum Kebikin Habib Abdul Belum Kebikin Tahun 96 Itu Baru Ibarat Kata Kita Memulai Pembacaan Pembacaan Ratip Pembacaan Salawat Tapi Di malam minggu Malam minggu Itu sekarang Menjadi ikon Untuk Majelis Talim Nurul Mustafa Jadi malam minggu Itu dari tahun 96 Udah ada Malam minggu Dan belum ada Habib ya Belum Belum ada Orang ini Tidak ada Yang berpikir Untuk buka Majelis Talim Anak muda Jadi pada saat itu Semua Majelis Talim Gak di Kuitang Gak di Bogor Dan lain-lain Hampir semua Orang-orang tua Jadi langkah Majelis Nurul Mustafa Ini bagaimana Mengubah Kebiasaan Orang tua Berada Di anak muda Disitulah Yang mereka Gak pernah Pakai kain Jadi pakai kain Yang mereka Gak kenal Ama Yang namanya Baca Salawat Jadi baca salawat Jadi Bukan hanya Pakaian Islam Tetapi Gaya Hidup mereka Dibikin Supaya Benar-benar Tidak hanya Atas nama Islam Tapi Tingkah laku Mereka pun Berjalan dengan Syariat Nabi Muhammad Tapi yang namanya Anak muda Kita harus sabar Kadang Dia datang Taik Imannya Kadang turun Imannya Dan itu Wajar Namanya Kita Sedang berda'wah Dengan anak muda Dan Alhamdulillah Pada tahun 2000 Kalau tidak salah Baru Mulai Dinamakan Majelis Talim Nurul Mustafa 2200 Itu dari mana Itu dari mana Tapi Jadi tahun 96 itu Kalau diceritakan Panjang Jadi Bishara Kalau disini Kalau disini Kayaknya Orang Prokes Ataupun Media Ataupun Lain-lain Nah Bab tentang Asrar Atau Anwar Atau Macem-macem Daripada Perjalanan Pakaian Habay Belum Nyampe Jadi Tahun 2000 Setelah Ada anak murid kita Yang datang dari Jakarta Meminta kepada kita Untuk berda'wah Di Jakarta Alhamdulillah Dengan izin Orang tua kita Walaupun Ibarat kata Berat hati Kita meninggalkan mereka Tapi semata-mata Untuk Meneruskan da'wah Alhamdulillah Dengan perjuangan Yang luar biasa Antum juga Paham Bagaimana Tidak hanya Datang ke Jakarta Bahkan Bulak-balik Dari Jakarta Bogor Harus Naik kereta api Kita harus Jalan kaki Dari rumah Keramat empang Ke Stasiun Dan itu Pekerjaan Kurang lebih Tiga tahun Seperti itu Biasa Tiga tahun Seperti itu Dan Luar biasanya Saya ke Bogor itu Cuman Bawa Maulid Sumtudurur Dan duit 20 ribu Ke Jakarta Ke Jakarta Bawa Maulid Sumtudurur Dan 20 ribu Dan saya niat Kepada Allah Ya Allah Berkahnya Kitab yang saya bawa Yaitu Maulid Habib Ali bin Muhammad Bin Hussein Al-Habsi Biar ni duit Beranak Biar berkah Bukan cuman duit Yang beranak Tapi kebaikannya Juga beranak Begitu Alhamdulillah Pada tahun 2000 Atau 2001 Kurang begitu Faham ya Habib Abdullah Karena memang Perjalanan Alhamdulillah Pesat Nah Pada saat itu Kalau tidak salah Datang Habib Muhammad Anies Bin Alwi Al-Habsi Selain Saya di pondok Sudah mendapatkan Ijazah Maulid Sumtudurur Alhamdulillah Pada tahun itu 2000 Kalau tidak salah ya 2000 Apa 2001 Ya Tuhan 2000 Habib Ahmad Anies Bin Alwi Al-Habsi Mengejazahkan Saya Maulid Sumtudurur Dan Pada saat itu Pula Tahun 2000 Berapa 2001 Didatangkan oleh Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Salim Bin Hafidh Katanya sebelum dulu Pernah ketemu Amal Umar Habib Umar Ketemu Tahun 1994 Jadi Habib Umar itu Sebelum ada anak muridnya Oh masih Belum ada anak muridnya Habib Umar itu Minta Bagaimana Supaya setiap Munsib Anak cucunya Berangkat Belajar sama Dia ke Hatromo Tahun 1994 1994 Pada saat itu Munsibnya adalah Habib Abu Bakar Bin Abdullah Bin Mahsin Atas Alhamdulillah Pada saat itu Habib Umar Datang Bersama Beberapa Muridnya Masih pakai Kacang mata besar Yang sambut Habib Abu Bakar Habib Hussein Bin Abdul Gadir Atas Dan beberapa Habaib Diempang Bogor Dan disitu ada saya Dan Alhamdulillah Diminta dengan Habib Abu Bakar Bin Abdullah Bin Mahsin Atas Untuk membacakan Agosidah Pada saat itu Habib Umar Pegang tangan saya Dan bilang Habib Bakar Ini siapa Habib Bakar bilang Ini anak saya Jujur saya Pada saat itu Habib Umar Langsung minta Kepada Habib Bakar Biar saya Ikut Bersama Habib Umar Ke negeri Hal Romud Belajar Tapi Nenek saya Kita punya nenek Syarifa Mariam Pada saat itu Bilang Anak udah tua Nanti juga waktunya Ke Hal Romud Alhamdulillah Karena Toat Kita ini harus Toat kepada orang tua Berkahnya Toat Perjalanan panjang Alhamdulillah Majlis berdiri Dan kita pun bisa Sampai ke Hal Romud Bahkan Alhamdulillah Habib Abdullah bin Jafar Bin Mustafa bin Jafar Bin Kasim bin Jafar Semuanya sudah ke Hal Romud Alhamdulillah Bahkan Ibunda kita ya Sudah nyampe ke negeri Hal Romud Itu semua berkah Daripada Sobar Dan bahkan sekarang Alhamdulillah Anaknya Habib Abdullah pun Sudah ada di negeri Hal Romud Belajar Di tempatnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsi Bersama anak saya Dan ini semua keberkahan 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 Daripada Doa Orang tua Orang tua kita Jadi Habib Umar bin Hafid Masih nama Sebelum ada majlis-majlis yang lain Sudah Saya berjumpa Bahkan belum ada anak muridnya Habib Abdullah Belum ada ya Tahun 94 Tahun 94 Alhamdulillah Dan Alhamdulillah 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 Walaupun saya tidak berangkat Ke Hal Romud Habib Umar Tahun 2001 Datang ke majlis Nur Mustafa Itu sudah Nurul Mustafa Pada saat itu majlis masih saya namakan Al-Irfan Majlis Ta'lim Al-Irfan Cuman Al-Irfan itu tidak tersohor Tidak seperti majlis Nurul Mustafa Nur itu kita dapat dari Al-Habib Muhammad Anies bin Alwi Al-Habsi Al-Mustafa itu kita dapat dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Tapi saya bingung Ini nama dua-duanya bagus Ini Nur artinya Cahaya Al-Mustafa artinya pilihan Maka pada saat itu masih ada Habib Abdul Rahman bin Ahmad Asgab Atau dikenal dengan Habib Al-Walid Saya silaturahmi dengan anak murid saya kesana Dan saya minta pendapat Saya minta pendapat Maka Habib Abdul Rahman sama-sama Habib siapa? Habib Abdul Rahman bilang kepada saya Untuk dikawinkan saja nih Nur sama Mustafa Jadilah Nurul Mustafa Jadilah Nurul Mustafa Itu tahun masuknya? Tahun masuknya Ya 2003an Beb 2003an Itu gimana caranya besok banyak orang datang Itu caranya gimana tuh? Datang banyak orang Datang? Jadi kalau dijeritain panjang Beb Panjang Saya mau minum dulu Minum boleh Boleh Air jam 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 Nah ini air jam jam Namanya air jam 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 water Bismillahirrahmanirrahim Nah begini Habib Abdullah Niat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!